Apakah slide saya sudah terlihat semuanya? Sudah muncul, dok. Sudah, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua, para sejawat yang sudah bersedia hadir pada sore kali ini. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk sedikit sharing ya tentang konservatif treatment pada acute coronary syndrome. Ini saya bertugas di RSUD Kendal, Jawa Tengah. Ini klasifikasinya ya, tadi di awal sudah disebutkan oleh Dr. Refi bahwa ACS itu terbagi dua. Jika oklusinya itu total, menyebabkan terjadinya ST elevasi ACS atau STEMI. Dan jika tidak total atau parsial, maka menyebabkan NST ACS atau non-ST elevasi ACS yang terdiri atas NSTEMI dan unstable angina. Nah, kenapa saya menyebutkan ini? Karena nanti konservatif treatment ini akan meliputi dua klasifikasi ini, baik itu STACS atau NSTACS. Oke, ini langsung aja ya. Kita langsung ke apa itu konservatif treatment. Jadi, konservatif treatment itu adalah opsi terakhir ya di sini. Jadi, kalau tadi Dr. Refi sudah menyampaikan tentang trombolitik atau fibrinolysis, dan Dr. Yusuf menyampaikan tentang PCI, maka sebenarnya konservatif treatment ini merupakan opsi terakhir ketika kita tidak bisa melakukan reperfusi tadi. Nah, jadi konservatif treatment itu apa? Konservatif treatment itu adalah non-reperfuse ACS atau pasien ACS yang tidak dilakukan reperfusi, baik itu dengan trombolitik ataupun PCI, atau di literatur dikatakan sebagai, disebut juga sebagai medically managed ACS, atau ACS yang ditreatment secara medikamentosa. Nah, medically managed ACS ini berdasarkan studi dari Epicor Asia, itu tidak hanya pasien yang tidak dilakukan coronary angiogram, tapi juga pasien-pasien yang dia dilakukan coronary angiogram, tetapi pada coronary angiogram itu tidak didapatkan lesi stenosis yang signifikan, sehingga tidak direperfusi. Atau pada coronary angiogram ternyata didapatkan lesi yang signifikan, tetapi lesinya cukup kompleks, yang mana tidak cocok untuk dilakukan tindakan reperfusi perkutan, dan harus dilakukan ABG, tetapi pasien tersebut dengan comorbid yang severe, sehingga belum bisa ditata laksana segera, sehingga pasien terpaksa kita lakukan medically managed ACS. Nah, berdasarkan studi Epicor Asia, jadi studi ini adalah studi yang meliputi 8 negara di Asia, paling besar populasinya berdasarkan dari Cina, disebutkan bahwa pasien yang dilakukan tidak dilakukan tindakan reperfusi atau di konservatif treatment-nya, pasien ini memiliki prognosis yang lebih buruk, dibandingkan dengan mereka yang dilakukan tindakan reperfusi. Nah, ini adalah skenario klinis yang mana menyebabkan kita, kenapa pasien itu harus kita lakukan konservatif treatment. Jadi ini terpaksa ya, jadi terpaksa pada pasien STEMI, tadi mana sudah disebutkan oleh Dr. Evi, pada 12 jam pertama kita bisa lakukan trombolitik, bahkan sampai 48 jam itu kita bisa lakukan PCI. Nah, pada pasien-pasien STEMI atau STACS ini, ketika onset itu lebih dari 48 jam, dan pasien tersebut asimptomatik, maka PCI tidak disarankan atau harm. Oleh karena itu pasien-pasien seperti ini, termasuk pasien-pasien yang akan kita terapi secara konservatif. Lalu pasien apa lagi yang kita bisa terapi konservatif, yaitu pasien-pasien dengan kontraindikasi absolut untuk dilakukan fibrinolitik yang mana pasien itu masih 12 jam onsetnya, namun pasien ini tidak bisa dilakukan tindakan PCI, mungkin alasan biaya atau pasien tidak bersedia. Nah, kemudian skenario ketiga adalah jelas pasien menolak ya, mungkin karena alasan tidak ada insurans, tidak ada BPJS, sehingga pasien ini menolak baik tindakan reperfusi dengan trombolitik maupun PCI. Karena obat trombolitik sendiri itu lumayan mahal ya, bahkan streptokinasi sendiri satu file-nya itu mencapai 5 juta rupiah. Nah, atau ketidaktersediaan obat-obat fibrinolitik atau laboratorium katheterisasi. Ini mungkin akan sering dialami oleh sejauh-sejauh semua yang ada di luar Jawa, yang mungkin tidak ada dokter spesialis jantung, sehingga obat fibrinolitik tidak tersedia, apalagi laboratorium katheterisasi. Maka pasien-pasien seperti ini kita bisa lakukan terapi secara konservatif. Nah, lalu bagaimana dengan pasien NC-ACS? Sebagaimana yang disebutkan dokter Yusuf tadi, bahwa pasien-pasien dengan very high risk, maka pasien-pasien ini sebaiknya dilakukan tindakan invasif. Nah, untuk pasien-pasien yang dia low risk, maka pasien ini sebelum kita lakukan tindakan invasif, maka kita biasanya melakukan studi ya, studi apa namanya, studi non-invasif tadi, seperti misalkan kita lakukan dobutamin stress test, coronary CT angiography, sebelum kita lakukan tindakan reperfusi. Atau pasien-pasien tadi, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, menolak tindakan invasif, tidak adanya laboratorium katheterisasi, atau pasien-pasien yang mungkin sudah dilakukan tindakan coronary angiogram, ternyata lesinya itu sangat kompleks. Sehingga pasien ini untuk reperfusi harus dilakukan tindakan bypass. Tapi pasien dengan comorbid yang, pasien-pasien yang dia postcardiac arrest di luar rumah sakit, tapi binomiknya stabil, dan pada rekaman EKG tidak dapatkan adanya segmen elevasi. Nah, pasien-pasien seperti ini pada NC-ACS bisa kita lakukan tindakan atau terapi medikamentosa, atau conservative treatment. Nah, karena mengingat pasien-pasien yang ditata laksana dengan conservative treatment ini, mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang diterapi secara invasi, baik dengan politik, ataupun dengan PCI, maka kita harus melakukan optimalisasi treatment, baik itu durante pasien itu dirawat, atau long-term management setelah pasien itu keluar dari rumah sakit. Yang ingin saya garis bawah di sini, untuk terapi selama pasien dirawat itu adalah optimalisasi terapi selama fase akut, kemudian monitoring, dan juga agar pasien itu tetap survive sampai pasien itu keluar rumah sakit, kita juga harus cukup pandai dalam menata laksana komplikasi dari ACS. Nah, karena lumayan banyak komplikasi dari ACS, maka pada kesempatan ini yang saya bahas cukup dua, yaitu akut heart failure dan juga kardogenic shock. Baik, selanjutnya ada treatment selama fase akut. Yang jelas ini harus prom diagnosis, jadi harus cepat diagnosanya. EKG 12-lit harus kita lakukan, maksimum itu 10 menit sudah kita lakukan interpretasi. Lalu setelah simulan kita juga lakukan pemeriksaan vital sen, dan juga pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini untuk mencari penyebab lain, mungkin nyari dadanya bukan karena corona, bisa karena kelengkatuk atau kelengkatuk lainnya, dan juga untuk mencari komplikasi mekanis dari ACS, seperti ventriculose perapture atau papilose perapture yang menimbulkan akut mitaregurgitasi. Kemudian, protein blood sampling kita lakukan untuk melihat troponinnya, apakah meningkat atau tidak, dan X-ray ini juga untuk melihat apakah ada kemungkinan non-kardiac yang menyiapkan masyarakat jaspen. Nah, untuk terapi di UGD sendiri, sebagaimana sudah disebutkan untuk Rius tadi, oksigen ini berdasarkan guideline, itu hanya diberikan ketika pasien itu hipoksemia, yaitu ketika saturasi oksigennya kurang dari 90%, atau pada pasien-pasien akut heart failure. Lalu setelah kita tadi, apa namanya, pasien itu tegak STEMI atau non-STEMI, maka kita lakukan segera loading dual anti-platelet. Lalu kita berikan antikoagulan, high-intensity statin, nitrat, atau AV opioid untuk meredakan nyari dan juga gelisah pada pasien. Nah, untuk detailnya saya bahas di bawah ya. Nah, ini. Untuk medikika mentosanya, ini yang pertama dual anti-platelet. Dual anti-platelet di sini termasuk adalah aspirin dan juga P2Y12 inhibitor, di mana aspirin kita berikan loading dosenya 150 sampai 300 mg, dan maintenance dosenya 75 sampai 100 mg. Nah, untuk P2Y12 inhibitor ini, ticaclerol itu berdasarkan studi, itu lebih direkomendasikan dibanding dengan klopidogrel. Walaupun pasien ini dilakukan tindakan konservatif atau tidak dilakukan reperfusi. Kecuali pasien-pasien ini beding risk-nya itu melebihi ischemic risk-nya. Nah, atau, dan pada pasien yang dilakukan tindakan konservatif, maka pasugrel ini tidak direkomendasikan. Nah, kemudian kalau kita teman-teman di daerah tidak ada ticaclerol, maka kita bisa memberikan klopidogrel dengan 300 mg untuk loading dosenya. Dan untuk ticaclerol, jika ada, dapat diberikan 180 mg untuk loading dosenya. Nah, selanjutnya antikoagulan. Pada pasien-pasien yang tidak dilakukan reperfusi atau pasien-pasien yang kita terapi konservatif, maka studi menunjukkan fonda parinux itu lebih unggul dibandingkan dengan antikoagulan yang lain. Di mana fonda parinux ini kita berikan sampai pasien dilakukan tindakan reperfusi atau sampai pasien itu keluar dari rumah sakit atau maksimal kita berikan selama 8 hari. Nah, untuk STEMI, untuk fonda parinux ini kita bisa berikan 2,5 mg IV dulu, bolus, baru kemudian selang 24 jam, kemudian kita belikan subkutan 2,5 mg. Kalau NSTACS, kita tidak usah lakukan bolus, tapi langsung subkutan saja. Atau jika tidak ada fonda parinux di tempat sejawat masing-masing, kita bisa memberikan heparin atau enoxaparin. Nah, inilah studinya menunjukkan bahwa pada pasien yang tidak dilakukan tindakan reperfusi atau konservatif treatment, fonda parinux ini memberikan otom yang lebih bagus dibandingkan dengan antikoagulan yang lain. Kalau STEMI, studinya di OASIS 6. Kemudian kalau NSTEMI, kita lihat di OASIS 5. Nah, ini ada dosisnya. Nanti teman-teman bisa baca. Kalau misalkan tidak ada fonda parinux di rumah sakit masing-masing, kita bisa memberikan N-oxaparin atau unfractionated heparin. Ini dosisnya hampir sama dengan dosis yang kita berikan pada pasien-pasien trombolitik. Nah, selanjutnya ini adalah dosis keagulan pada pasien NSTACS. Di sini kita lihat tidak diberikan IV bolus, tapi langsung subkutan. Kecuali heparin ya, awalnya kita lakukan IV bolus dulu. Meloding antiplatelet, kita berikan antikoagulan. Yang ketiga, kita bisa berikan pasien tersebut dengan obat anti-eskemik. Anti-eskemik dari sini, kita bisa menggunakan nitrat atau beta blocker. Untuk nitrat ini, IV nitrat itu lebih direkomendasikan dibandingkan Supreme Wall, karena lebih efektif menekan gejala dan juga untuk resolusi ST segmen pada EKG-nya. Dan nitrat ini dosisnya kita bisa naikkan sampai pasien itu simptomnya menghilang atau pada pasien hipertensi sampai tensinya itu kembali normal, atau sampai muncul efek samping. Yang paling sering itu adalah nyari kepala atau hipotensi. Nah, beta blocker sendiri juga merupakan anti-eskemik ya, dengan cara menurunkan myocardial oxygen consumption dengan menurunkan low heart rate, kemudian takalan darah, dan juga kontaklitas dari myocard. Nah, ini adalah rekomendasinya bahwa sublingual atau IV nitrat ini direkomendasikan untuk treatment awal pasien-pasien dengan ongoing chest pain. Nah, pada pasien-pasien yang dia sudah menggunakan beta blocker yang sudah kronis, maka kita bisa dapat berikan terus, kecuali pasien itu muncul perburukan dari gagal jantung. Kemudian selanjutnya, nitrat ini fungsinya adalah tadi ya, menghilangkan keluhan, kemudian manajemen pasien pada akut heart failure atau pada pasien dengan hipertensi. Untuk obatnya kita bisa berikan nitrogiserin, kita bisa mulai dosis inisial 5 mikrogram per menit, atau pada pasien dengan tensi yang cukup borderline, sudah misalkan 100, 110 gitu ya, kita bisa berikan dosis yang lebih rendah, yaitu 2,5 mikrogram. Kalau misalkan NGTD ada di tempat teman-teman semua, kita bisa memberikan ESDN IV dengan dosis. Ini kontraindikasinya ya, seperti misalkan pada pasien-pasien dengan keteribatan RV infark, karena akan menurunkan RV feeling pressure, sehingga akan menyebabkan terjadinya hipotensi. Nah, kemudian juga pada pasien-pasien dengan systolic blood pressure yang kurang dari 90, atau pasien dengan rewired pengkonsumsi sildenafil. Nah, selanjutnya beta blocker. Jadi beta blocker ini kita rekomendasikan pada pasien dengan fungsi systolic yang menurun atau pasien dengan negal jantung yang fungsi ventricle kirinya itu kurang dari 40%. Dan untuk dosisnya ini kita adjust atau sesuaikan dengan target heart rate-nya itu sekitar 55-60 kali per menit. Dan harus hati-hati penggunaannya karena memiliki kontraindikasi relatif pada pasien asma dan juga PPOK. Dan pada pasien-pasien dengan hemodermik yang stabil, maka beta blocker oral ini bisa kita berikan dalam waktu 24 jam pertama. Selanjutnya adalah high intensity statin. Jadi high intensity statin ini kita bisa menggunakan ator fastatin 40-80 mg atau rosu fastatin 20-40 mg. Itu direkomendasikan pada semua pasien ACS berapapun kadar LDL pasien terbut. Dan ini harus segera kita berikan. Kemudian untuk goal-nya sendiri, itu kita LDL-nya kita targetkan kurang dari 55 dan juga penurunan 5% dari baseline-nya. Sementara pasien-pasien dengan recurrent event, misalkan pasien ini satu tahun yang lalu pernah ACS, sekarang ACS lagi, maka dosisnya, maka testnya itu kita bisa lebih turunkan lagi sampai kurang dari 40 mg per deciliter. Dan untuk kadar lipid ini harus kita evaluasi setiap 4-6 bulan sekali setelah ACS. Nah, selanjutnya S-inhibitor atau ARB. Jadi S-inhibitor ini juga cukup penting dalam terapi ACS, karena ini berfungsi untuk menurunkan mortalitas, kemudian recurrent MI, stroke, ataupun failure pada pasien-pasien dengan disfungsi LV atau pasien-pasien dengan previous vascular disease atau dengan high risk diabetes. Dan pada pasien-pasien dengan takaran darah yang stabil, hemorodermik stabil, maka S-inhibitor ini kita bisa berikan dalam 24 jam pertama. Dan terutama pada pasien-pasien dengan systolic LV dysfunction atau heart failure, kemudian infrak anterior, hipertensi atau diabetes. dan dapat dipertimbangkan pada semua pasien ACS. Jadi tidak hanya yang infrak anterior saja, tapi pada pasien-pasien dengan ACS apapun, itu dapat dipertimbangkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mineralocorticoid receptor antagonis, yang biasa kita kenal namanya seperti spironolakton, epilareno. Nah, ini direkomendasikan pada pasien-pasien dengan fungsi strik yang kurang dari 40 atau ada pasien dengan negal jantung atau diabetes. Di mana mineralocorticoid inhibitor ini memiliki fungsi untuk menurunkan amulitas terkait kardiofaskular atau all-cause mortality dan juga kardiofaskular morbidity. Nah, selanjutnya setelah kita dioptimalasi treatment di fase akut, maka monitoring juga memegang peranan penting pada pasien-pasien ACS. Di mana pasien STEMI itu minimal 24 jam kita harus lakukan monitoring EKG-nya dengan monitor, atau pada pasien-pasien dengan intermediate sampai high risk cardiac arrhythmia, menggunakan monitor ini bisa kita lakukan lebih dari 24 jam. Nah, high risk for cardiac arrhythmia itu seperti apa? Seperti misalkan pasien dengan hemorodonomi yang tidak stabil, ada major arrhythmia, IF coronary 40, atau pasien dengan felt reperfusi, atau ada pasien dengan grade score yang lebih dari 440. Nah, sama juga dengan NSTACS. Pada pasien dengan NSTACS ini, minimal juga kita lakukan monitoring IRAMA ini selama 24 jam. Atau pada pasien dengan high risk terjadinya arrhythmia, bisa kita lakukan monitoringnya ini lebih dari 24 jam. Sedangkan pada pasien dengan unstable angina yang hemodinamiknya stabil, tidak ada ongoing ischemia, maka kita tidak wajib untuk melakukan monitoring secara lebih ketat. Nah, selanjutnya untuk treatment komplikasi dari ACS, di sini kita bahas dua, yaitu acute heart failure dan cardiogenic shock. Karena pasien ini tidak dilakukan tindakan reperfusi, baik dengan traumatik ataupun dengan PCI, maka siap-siap saja pasien kita ini akan mengalami komplikasi-komplikasi setelah ACS, seperti misalkan acute heart failure atau cardiogenic shock. Nah, ini guideline-nya untuk acute heart failure pada, ini saya ambilkan dari guideline perki yang terbaru, konsensus kegel jantung. Jika kita curiga pasien itu, misalkan kok sesaknya bertambah banyak, pada pemerintahan fisik kita temukan adanya ronki, maka kita langsung berikan bolus diuretik. Nah, kalau pasien itu hipoksemia, kita berikan oksigen. Dan ketika pasien itu ansietas berat atau distres nafas, kita bisa berikan morfin. Morfin ini kita bisa mulai 4 miligram, tapi saya sering pakainya 2 miligram, IV bolus pelan. Nah, kemudian kita lihat takanan darahnya. Kalau takanan darahnya itu dia kurang dari 85 atau ada tanda-tanda shock, maka kita bisa berikan inotropic non-fasto dilater seperti dobutamin. Nah, kalau dia 85 sampai 100, tidak usah kita berikan inotropic, kita lihat responnya. Apakah sesak nafasnya berkurang, produksi urunnya bagus, hemoglobinnya stabil, bisa kita lanjutkan treatment-nya. Nah, kalau pasien itu tekanan darahnya lebih dari 110, kita bisa berikan atau pertimbangan memberikan fasto dilater seperti NTG atau ISDN-IV. Nah, kalau responnya adekuat, misalkan sesak nafasnya berkurang, atau deoksigennya naik, RR-nya menurun, tekanan darahnya stabil, terapi bisa kita lanjutkan. Tapi kalau ketika pasien itu memburuk, misalkan tekanan darahnya tambah turun, kita bisa berikan fasto dilater yang tadi kita berikan, bisa kita stop, kemudian beta blocker juga bisa kita stop, kita bisa berikan inotropic seperti dobutamin atau fasto presestin, or epineprilin. epineprilin. Kemudian ketika saturasinya juga kok tambah turun, kita bisa pertimbangan pemberian NIV. Nah, atau ketika urine outputnya itu kurang dari 20 mili per jam, jadi pada pasien dengan output heart failure itu, target dari urine output itu adalah 100-100 cc per jam. Itu rejad yang kita. Ketika kurang dari itu, misalkan kurang dari 20 di sini, maka kita bisa meningkatkan dosis diuretik, atau kita bisa memberikan dopamin dosis renal, yaitu 2,5 mikrogram per km per menit. Nah, ini keterangannya tadi, nanti bisa teman-teman baca di slide saya. Nah, kemudian pada kardiojenik shock ini, jelas di semua literatur dikatakan, kalau pasien ACS ada kardiojenik shock, maka direkomendasikan untuk segera dilakukan tindakan reperfusi dengan PCI. Nah, tapi kendala kita tadi adalah kita tidak bisa melakukan reperfusi. Trombolitik tidak bisa, PCI tidak bisa, jadi mau tidak mau kita harus melakukan tindakan hanya dengan obat-obatan saja. Nah, pada pasien-pasien dengan dominan LV failure, maka kita bisa coba fluid challenge 250-500 cc ya, pelan-pelan saja. Kemudian kita bisa menggunakan diuretik jika ada lang edem. Kemudian kita bisa memberikan inotropik untuk menggunakan kardio output seperti dobutamin atau vasopressor. Di sini direkomendasikan lebih memakai, lebih disukai memakai norepinaprin dibandingkan dopamin, karena risiko kardioid aritmi yang lebih rendah dipakai dengan norepinaprin ini. Nah, kemudian ini selanjutnya, ini untuk yang ada IABP bisa dilakukan IABP. Buru-buru IABP ya, kita untuk tindakan reperfusi dengan PCI kita tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau air failure, hampir sama, cuma untuk fluid challenge-nya ini kita bisa lebih banyak diberikan, bisa sampai 1.000, bahkan sampai 2.000. Tapi harus hati-hati dengan tanda-tanda fluid overload. Kita harus monitoring ronki, apakah mulai muncul apa tidak. Kalau sudah mulai muncul, berarti fluid challenge harus kita stop. Nah, kemudian kita bisa menggunakan inotropik ya, untuk kardio output dengan dobutamin atau vasopressor menggunakan norepinaprin. Nah, ini adalah dosis-dosisnya. Nah, teman-teman semua bisa baca dan bisa diterapkan di karmasing-masing. Ada dopamin, kemudian norepinaprin, dan dobutamin. Nah, kemudian setelah tadi kita optimalasi treatment di hospital atau di rumah sakit, maka ketika pasien itu selamat keluar rumah sakit, maka jangan lupa pasien ini masih punya resiko untuk mengalami mortalitas atau morbiditas karena akibat dari ACS ini. Karena itu long-term management juga memegang peranan penting untuk menurunkan atau meningkatkan outcome pada pasien ACS yang kita lakukan terapi medikamentosa tanpa reperfusi. Yang jelas, yang pertama lifestyle management, tapi kita tidak bahas hari ini. Dan yang kedua adalah manajemen medikamentosa juga harus kita optimalisasi durante pasien itu keluar dari rumah sakit. Nah, apa saja terapinya? Setelah pasien itu keluar dari rumah sakit, kalau kontrol ke teman-teman semua, pasien tersebut akan mendapat pengobatan yang optimal. Baik itu mendapat dual anti-platelet, anti-iskemik, beta-blocker, statin, kemudian PPI, kemudian pada pasien diabetes kita juga harus berikan anti-diabetes, kemudian minyelocorticoid inhibitor, kemudian spirolactone, dan juga hipertensif terapi. Nah, untuk anti-traumatik terapi ini, kita juga harus berikan ya, ini wajib pada pasien-pasien pos ACS, di mana fungsinya ini adalah untuk mencegah terjadinya rekuren coronary ischemic event, termasuk MI, dan juga kardiovaskular mortality terkait MI. Nah, untuk aspirin ini direkomendasikan seumur hidup yang harus kita berikan pada pasien-pasien dengan riwayat ACS, kecuali ada kontraindikasi. Dan untuk dosisnya, kita berikan dosis rendah, yaitu 75 sampai 100 mg. Dan klopidogrel, atau ketika glirol, ini kita bisa berikan sampai 12 bulan. Sementara pada pasien-pasien dengan high bleeding risk, di mana precise di APT, di APT skornya lebih dari 25, maka di APT ini, P2-12 inhibitor ini dapat kita berikan hanya satu bulan saja. Tapi untuk aspirin, harus kita teruskan. Nah, pada pasien-pasien dengan high risk terjadinya ischemic event, maka kardiovaskular ini setelah 12 bulan dapat kita lanjutkan sampai 36 bulan, dengan dosis 2x60 mg. Begitu juga, klopidogrel ini dapat terimakar terus berikan setelah 12 bulan, pada pasien-pasien dengan high risk terjadinya ischemic event. Seperti pasien-pasien 65 tahun atau lebih, pasien-pasien diabetes, itu mereka adalah orang-orang yang bersekutu tinggi terjadinya ischemic event lanjutan. Nah, ini adalah studi dari update study, disebutkan bahwa pasien yang medically managed ACS dengan insufisien di APT management itu relatif mengalami ischemic event yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang diterapi secara reperfusi dengan PCR atau thrombolitis. Dan di APT selama minimal satu tahun, itu saya memiliki benefit yang cukup baik untuk pasien-pasien dengan medically managed ACS ini. Nah, ini proses di APT skornya dan teman-teman bisa bajak sendiri. Nah, selanjutnya anti-ischemic drug. Jadi, pasien-pasien yang dia setelah keluar dari rumah sakit post-MI, terkadang pasien-pasien ini masih merasakan angina. Misalkan, dok, saya masih nyari dada nih, tapi hilang sendiri. Atau ketika aktivitas berat muncul, maka kita sebagai dokter, kalau kita bukan kardiologis, kita harus tahu kira-kira obat anti-ischemic apa yang kita bisa berikan untuk menurunkan keluhan pada pasien. Nah, ketika onsat angina itu timbul, kita bisa menyayangkan pasien untuk duduk. Kalau tidur, itu akan meningkatkan ini ya, apa namanya, venus return, sehingga akan menyebabkan peningkatan preload, sehingga akan memberatkan fungsi jantung. Lalu bisa kita berikan, setelah pasien duduk itu, bisa kita teruskan untuk memberikan nitroglycerin, apa namanya, sublingual. Nah, untuk apa namanya, anti-ischemic drug ini, pada pasien-pasien post-ACS, itu mengikuti guideline dari CCS. Untuk guideline dari CCS sendiri, untuk first line-nya itu kita menggunakan beta blocker atau calcium channel blocker. Misalkan, pasien-pasien dengan heart rate-nya yang cukup rendah, 50, kita bisa menggunakan di dobrident CB, seperti amplodipin, atau long-acting nifedipin untuk merendahkan nyeri dadanya. Dan pada pasien-pasien dengan LV dysfunction atau heart failure, anti-ischemic-nya utamanya adalah beta blocker. Nah, ketika terapi step pertama ini gagal atau tidak berhasil untuk menekan nyeri dadanya, kita bisa beralih ke step kedua, step ketiga, dan selanjutnya step keempat. Nah, ini adalah mode of action dari masing-masing obat anti-ischemic. Ini teman-teman bisa bajak sendiri. Selanjutnya, beta blocker. Nah, beta blocker ini harus diberikan pada pasien-pasien dengan post-ACS karena untuk menurunkan all-cause mortality atau cardiovascular mortality dan cardiovascular morbidity. Dan terutama sekali direkomendasikan pada pasien-pasien dengan LV systolic dysfunction atau heart failure dengan EF yang kurang dari 40%. Dan hati-hati pasien-pasien dengan beta blocker ini kita harus monitoring heart rate-nya setiap kali kontrol karena bisa menyebabkan berada di heart block, kemudian hipotensi atau pasien itu sering merasa cepat capek. Nah, antikoagulan. Jadi, selain dual anti-platelet, kadang-kala pasien itu membutuhkan antikoagulan. Seperti apa? Seperti pasien-pasien dengan komplikasi alfitrombus. Jadi, pada pasien-pasien yang sudah kita lakukan terapi, medikament tersebut, pada hasil eko kadang-kadang kita temukan alfitrombus. Maka, pasien-pasien seperti ini harus diberikan antikoagulan selama 6 bulan pemberian antikoagulan. Yang setelah 6 bulan ini kemudian kita lihat lagi antikoagulan. Atau pasien-pasien dengan AF, maka kita harus menggunakan triple terapi dan juga pada pasien-pasien dengan menggunakan prostatik, mechanical prostatik prof juga harus menggunakan antikoagulan. Selanjutnya, PPI atau proton pump inhibitor. Jadi, sering sekali pasien-pasien yang kita terapi menggunakan dua antipalat itu mengeluhi terutama pasien-pasien usia tua. Untuk mencegah terjadinya gastrointestinal bleeding ini, pasien-pasien ini bisa kita berikan PPI atau obat untuk menghilangkan jadi uluh hatinya. Kita bisa memberikan lasoprazol atau pantoprazol itu lebih bagus dibandingkan dengan omeprazol atau esomeprazol. Soalnya, statin. Statin ini juga harus terus kita berikan dengan targetnya LDL tadi kurang dari 55 dan juga menurunkan kadar LDL kurang dari 50% dibandingkan lebas baseline. Ketika setelah 6 bulan ini terkevaluasi lagi kadar LDL-nya ternyata tidak mencapai goal-nya kita, makanya bisa kita kombinasikan dengan azetimib. Tapi sebelumnya kita harus dapat mengingatkan dosis dari statinnya sendiri. Ketika sudah tidak bisa mencapai goal dengan azetimib, maka kita bisa berikan PCS-K9. Tapi ini belum ada di Indonesia. Take-home message-nya adalah beberapa pasien ACS itu terpaksa kita terapi konservatif karena beberapa kondisi klinis seperti misalkan kedatuan obat, trombolitik, atau tidak adanya laboratorium karakterisasi. Dan medically managed ACS ini itu memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan pasien-pasien ACS yang dilakukan tindakan reperfusi. Oleh karena itu, optimalisasi terapi medikamentosa selama di rumah sakit dan juga setelah pasien keluar dari rumah sakit itu sangat penting untuk meningkatkan outcome dan menurunkan mortalitas atau morbiditas pada pasien-pasien medically managed ACS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter Afri Hati spesial jantan pembudara untuk penyampaian materinya, dok. Terima kasih kepada ketiga pembicara kita yang telah menyampaikan materinya selama hampir satu jam setengah ini ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi tanya-jawab nih, dok. Mungkin kita mulai dari dokter Revy dulu ya, dok ya. Untuk topik yang pertama. Halo dokter Revy, apakah sudah tersambung, dok? Sudah. Oke. Izin menanyakan dokter, ini ada beberapa yang menanyakan mengenai STEMI yang terjadi bersamaan dengan aritmia, dokter. Seperti contoh yang tadi dokter berikan. Izin menanyakan dok, seumpama STEMI terjadi dengan AF, Rapid Ventricular Response, ataupun VT, dokter. Itu untuk penanganannya bagaimana ya, dok? Apakah distabilkan dulu aritmianya atau penanganan STEMI-nya dahulu atau bagaimana, dokter? Terima kasih. STEMI dengan VT, ini ikut aja algoritma ini, ACLS, kan? Kalau misalkan ada White KRS tachycardia dengan ACS, berarti diapain? Kembali ke situ jawabannya. Nanti di kardioversi, ya. di kardioversi sambil kita berikan terapi definitifnya, yaitu dengan trombolitik atau dengan PCI. Oke, siap dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dokter mengenai fibrinolitik sendiri, untuk indikator dikatakan fibrinolitiknya berhasil atau tidak, itu bagaimana ya dokter? Dan berapa lama observasinya? Terima kasih dok. Ya, memang kalau saya tadi sempat baca ini ya, ada jurnal yang dilang, tapi sebenarnya banyak ya referensi yang ada yang menyebutkan yang jelas keluhan nyeri dadanya berkurang, satu. Terus yang kedua yang saya baca ini adalah ditemukannya penurunan segmen ST elevasi lebih dari sama dengan 70 persen. Itu biasanya dia dikatakan berhasil. Atau yang ketiga ditemukan adanya aritmia reperfusi atau accelerated ideofentricular rhythm itu, itu juga bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan dari trombolitik. Tapi memang yang disebutkan jelas di jurnal itu adalah nyeri dada dan penurunan segmen ST elevasi lebih dari 70 persen. Oke, siap. Terima kasih dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dokter, pada pasien yang mendapatkan terapi fibrinolitik, kapan mulai diberikan anti keogulannya dokter? Terima kasih. Ini ke siapa ya nanyanya? Oh, masih dokter Evi dok. Aku lagi. waduh. Aku kayak ujian ini ya. Favorit dok ceritanya. Iya kan tadi, ya gini ya, kalau misalkan yang jelas, kalau misalkan ada pasien di IGD, ada STEMI ya sih, kayaknya kita berikan loading dose ya, itu sebenarnya kalau urutan-urutan itu bisa simultan ya, bisa simultan, mau langsung, kalau di guideline itu memang trombolitik dulu, trombolitik bolu sambil dilakukan loading klopidogrel aspirin, tapi sebenarnya pada kenyataannya ya, ya kita berikan klopidogrel aspirin itu, tadi kalau dokter Yusuf bilang berikan heparin, cuman kalau saya pribadi, saya lebih hati-hati kalau memberikan heparin atau antikoagulan tanya pasien yang belum ditrombolitik, jadi kalau saya sendiri prefer, mungkin nanti ini ya dok ya, referensinya dokter Yusuf, dokter Apri, kalau misalkan takut bleeding ya, karena ada kecenderungan orang-orang Asia ini memang lebih mudah berdarah dibanding pasien-pasien di Eropa atau mungkin di luar ya, memang kan guideline ini kita, kiblatnya dari Eropa atau dari Amerika yang kecenderungan bleedingnya atau trombusnya beda dengan orang Asia, di mana orang Asia ini cenderung lebih mudah bleeding daripada mereka sehingga saya sendiri lebih cenderung memberikan loading dosklopidogrel aspirin kemudian kita lakukan trombolitik dan setelahnya kita evolusi perdarahan misalkan aman kita berikan antikoagulannya boleh kalau memang pasiennya memang masih nyeri dada banget kita berikan IV dulu kemudian kita lanjutkan dengan subkutan dengan pilihannya terserah ada berbagai pertimbangan ya kadang enoxaparin itu ada dengan isu swine ya porsain, babi gitu ya kan gak semua orang mau atau misalkan dengan heparin karena murah atau pendaparin monggo terserah memang masing-masing dari literatur ada yang mengklaim keunggulan masing-masing tapi itu semua menurut saya tidak terlalu signifikan ya tergantung ketersediaan di lapangan aja gitu oke terima kasih dok untuk jawabannya mungkin pertanyaan terakhir nih dok mengenai vibrinolytics sebelum kita geser ke pembicaraan lainnya izin menanyakan dokter semisal durante pemberian vibrinolytics tadi muncul komplikasi perdarahan dok apakah tetap dilanjutkan atau dihentikan atau bagaimana dokter terima kasih nah ini sebenarnya kalau saya sendiri tidak melihat perdarahannya aja ya kita juga harus melihat keseluruhan karakteristik pasien seperti katanya dokter apri tadi ya kita lihat pasiennya ini umurnya berapa ya umurnya kalau misalnya 75 tahun ke atas ya sebelum ditrombolytics juga pasti kita pertimbangkan ini yakin mau ditrombolytics gitu ya atau orangnya kurus ya kurus banget udah malnutrisi gitu apa ya memang ditrombolytics dengan dosis full dose ada istilah half dose trombolitic itu ada sebenarnya memang memang tidak ada di guideline tapi di jurnal itu disebutkan dengan kriteria pasien tertentu kita bisa melakukan half dose trombolitic gitu ya jadi kalaupun dengan istilahnya pertimbangan-pertimbangan itu tadi kita masih menemukan ada bleeding itu pun kita harus cek bleedingnya mayor atau minor kalau memang kayak cuma gum-gum bleeding yang sederhana itu biasanya kita kita berikan ini ya apa di drug itu pakai S itu kasih kasa bisa trombolitic yang dijalankan tetap tapi ya mungkin dilambatkan tapi kalau memang dia tampaknya masih sudah mulai banyak berdarahnya mungkin kita pertimbangan untuk di stop sambil edukasi keluarga yang jelas ya edukasi keluarga dari awal memang sudah edukasi keluarga bahwa salah satu kemungkinan bleedingnya itu ada terutama pada penggunaan trombolitic yang non-fibrin spesifik ya karena dia juga sebagai plasmin agrifactor dia juga fibrinogen nulis spibrinogennya juga dipecah oke terima kasih dok untuk penjelasannya kepada seluruh peserta yang penasaran atau masih bertanya tadi tentang fibroletik semoga sudah terjawab ya selanjutnya kita lanjut dulu tentang PCI dokter kira-kira untuk perbedaannya apa ya dok apakah hanya istilah saja atau membedakan juga untuk tata laksana lanjutannya dokter terima kasih intinya kalau primary PCI adalah kita melakukan PCI itu dilakukan pada terutama dikasih tempat pada 12 jam bisa sampai 40 jam itu adalah primary PCI tapi misalnya pasti nyeri dadanya sudah 3 hari dengan stem masuk ke UGD kemudian shock atau masih nyeri-nyeri dia sudah di atas 48 jam jadi itu yang disebut sebagai rescue PCI rescue PCI misalnya dia sudah lewat tapi ada gangguan hemodinamik masih ada luman itu melakukan rescue PCI atau pasien yang sudah dilakukan fibrinolytik oleh dokter Refi tapi kemudian dari kriteriannya tadi ternyata pasiennya masih nyeri dada pasiennya masih nyeri dada pasiennya STL pasiennya tidak turun itu dianggap sebagai rescue PCI oke terima kasih dok berarti untuk tata laksana lanjutannya pun tidak berbeda ya dok tata laksananya tidak berbeda tapi intinya pada pasien dilakukan rescue PCI pasti morbid lebih tinggi daripada primary risk oke siap jelas dokter terima kasih dok kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dokter menyambung mengenai post PCI tadi untuk tata laksana yang diberikan pada pasien dengan post PCI apa saja dan berapa lama untuk pemberiannya dokter terima kasih jadi intinya ketika post PCI apalagi kalau kita memasang stand maka jelas setelah post PCI biasanya pasien tetap ada di ICU dulu untuk melakukan suatu monitoring biasanya minimal 24 jam pasca primary PCI tapi kalau misalnya itu preratipannya itu kompleks kemudian sempat ada gangguan irama jantung shock dan lain-lain itu lebih lama tapi kalau pasiennya preratipannya bagus stabil tidak ada gangguan irama jantung adhesion vaksin masih normal obat-obat anti-koagula secara umum yang diajarkan kecuali misalnya pasien tertentu ada LV trombus ada AF atau kalau saya biasanya pada waktu prosedur ada masalah ada slow flow atau no flow itu kita saya pilihkan antikoagula harus kalau teman-teman yang beri maka sebaiknya jangan dikombinasi dengan hexaparin karena itu maka resiko BD-nya akan meningkat jadi kadang-kadang saya berikan kombinasi dengan heparin atau hexaparin kalau memang diperlukan tapi kalau misalnya tidak diperlukan kalau preratipan bisa berhasil maka antikoagula bisa di-stop bagaimana anti-platelet anti-platelet dan itu sangat wajib biasanya kalau post primary BCI saya memberikan sampai 12 bulan ketuali pada kondisi-kondisi tertentu misalnya bisa lebih lebih cepat bahkan bisa sebulan kalau sangat bisa sebulan tapi dipikirkan resiko terjadinya stand trombosis ini harus pertimbangkan sejak awal kira-kira pasien ini bisa enggak anti-platelet dalam jangka panjang itu harus dipikirkan dan yang lain-lain seperti yang saya sampaikan dokter Apri dokter Apri tadi memang saya bisiki Mbak Febi nanti dokter Apri paling lama mengajari itu yang sangat penting buat teman-teman di daerah kalau saya di kota besar teman-teman di daerah tata laksana seperti yang dokter Apri sampaikan tadi hidrostatin beta blocker S-inhibitor itu terus dilakukan saya kira demikian Mbak Febi oke siap terima kasih dokter sangat jelas dok untuk jawabannya kemudian menyambung dokter sempat disinggung tadi mengenai stand trombosis nah ini ada yang menanyakan dok kira-kira seberapa sering sudah kejadian terjadinya stand trombosis pasca PCI kemudian bagaimana pencegahan dan tata laksananya dokter terima kasih jadi sebenarnya resiko stand trombosis itu sangat tergantung dari satu lesi kedua teknik lesi itu sangat penting misalnya lesinya sangat panjang pembul darahnya kecil maka resiko stand trombosis bisa meningkat kemudian pasien tidak mau mencoba sempat di obat resikinya tinggi atau teknik kadang-kadang misalnya kita kurang menempel ke tool stand-nya maka resiko stand trombosis akan meningkat sebenarnya risk stand trombosis kurang dari 10% pada jakan peran tapi jadi itulah kenapa intervensi itu senang banget memakai ticagelor kenapa ticagelor itu resiko stand trombosis akan tinggal itu terima kasih kemudian mungkin pertanyaan terakhir mengenai PCI dokter izin menanyakan ada beberapa sejawat yang menanyakan pernah mendapati pasien dengan riwayat post trombosis ataupun post PCI dokter kemudian saat ini datang kembali dengan keluarnya dada dan gambaran EKG-nya STEMI dan LV aneurisma dokter apakah ini merupakan satu STEMI yang menetap ataukah bagaimana dokter kemudian apakah ada perbedaan pada tindak lanjutnya dokter terima kasih intinya saya tadi disampaikan kalau ada STEMI dan teman-teman ragu apakah ini LV atau bukan dan kita tidak punya data EKG-nya kecuali kalau dia punya data misalnya beliau datang dengan nyeri dada yang hebat riwayat PCI kita tidak tahu klasi yang mana kita tidak tahu tapi beliau punya EKG-lama di EKG lama itu di V1 V3 masih bagus sekarang ST elevasinya tinggi dan jelas tidak masuk ke kriteria aneurism maka jelas ini suatu STEMI dan kita perlu melakukan reperfusi segera nah kecuali kalau ada data dimana ternyata B-nya itu sudah disitu dan sama maka yang tidak boleh dilakukan menurut saya adalah trombolitik karena itu pasti akan memberikan resiko bagaimana dengan primary PCI kalau kita ragu intinya kalau kita ragu primary PCI lebih baik karena dengan disitu kita tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan karena bisa saja ternyata LV aneurism kita angiografi dan itu oke bisa saja jadi itu sebenarnya adalah kronik angina bukan suatu akut karena ECG-nya ternyata LV saya kira demikian mbak oke terima kasih dokter untuk jawabannya selanjutnya mungkin kita lanjut ke dokter Aprihati dok mengenai tata laksana konservatif dokter sini dokter Aprihati apakah sudah tersambung dok halo oke dokter Aprihati apakah suara saya jelas terdengar jelas terdengar dokter jelas jelas izin menanyakan beberapa pertanyaan terkait konservatif dokter oke yang pertama mengenai anti nyeri dok untuk chest painnya dokter seumpama pasien dijumpai kontra indikasi pemberian nitrat ataupun morfin dokter apakah ada alternatif analgetik bisa diberikan pada pasien dokter terima kasih maaf terputus oke izin saya ulang dokter untuk pertanyaannya oke jika ini ya pasien-pasien dengan kontra indikasi pebelian nitrat ataupun morfin ya betul dokter apakah ada alternatif analgetiknya begitu dok baik sebenarnya untuk anti ischemic oke sebenarnya untuk anti ischemicnya sendiri itu kita bisa pakai beta blocker beta blocker itu punya efek halo ya dokter terdengar dok terdengar ya terdengar dokter oke pada pasien-pasien dengan kontra indikasi nitrat ataupun dengan kontra indikasi morfin maka kita bisa memberikan beta blocker karena beta blocker itu punya efek anti ischemic ya dengan menurunkan kontrolitas myocard menurunkan heart rate itu punya efek untuk mengurangi nyeri walaupun nanti dia efektivitasnya atau kecepatannya untuk menurunkan nyeri dada tidak secepat memberikan morfin atau memberikan apa namanya nitrat nah kemudian bagaimana dengan anti nyeri anti nyeri seperti NSID itu tidak kita sarankan untuk pasien-pasien dengan acute coronary syndrome karena justru akan memberikan harm motoris kepada pasien jadi misalkan ketorolak itu tidak bisa kita berikan jadi cukup kita ketika kontraindikasi nitrat atau kontraindikasi morfin kita bisa berikan beta blocker sebagai anti ischemia tapi jangan pakai ini ya seperti ketorolak atau anti nyeri pada umumnya karena bahaya oke siap dok terima kasih dok apakah suara saya terdengar dok halo halo dokter apri hati apakah oke terima kasih banyak dok untuk penjelasannya kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dokter menyambung mengenai beta blocker dokter untuk beta blocker sendiri pada pasien acs apakah ada rekomendasinya dok beta blocker apa kemudian dosisnya dan apakah ada kontraindikasinya dokter oke untuk beta blocker sendiri kita kardiologis itu lebih senang pakai yang beta 1 selektif ya untuk beta blocker kita bisa menggunakan bisoprolol bisoprolol itu kita biasanya mulai dengan dosis kecil dulu 2,5 mg atau metoprolol juga kita bisa berikan tapi yang lebih sering kita pakai biasanya itu adalah bisoprolol yang dia itu beta 1 selektif sehingga lebih aman untuk pasien lalu untuk kontraindikasinya sendiri pada beta blocker itu sudah mungkin tadi sudah saya sebutkan ya salah satunya itu pasien dengan apa namanya irama jantung menunjukkan bradycardi atau blok kemudian pasien-pasien dengan pada pemerintahan fisik kita temukan wheezing nah itu sebaiknya jangan pakai beta blocker karena itu akan mempersipitasi wheezingnya atau pasien tambah sesak ada lagi masih ada dokter 2 pertanyaan terakhir dokter mengenai konservatif yang pertama mengenai fluid challenge dokter pada shock kardiogenik tadi ya dok izin menanyakan mengenai fluid challenge pada shock kardiogenik untuk prosedurnya bagaimana dan bagaimana mengevaluasi responnya dokter dikatakan berhasil atau tidak fluid challenge-nya terima kasih dok oke untuk fluid challenge sendiri pada statement papernya ACC itu disebutkan kita bisa mulai 250 cc sampai 500 cc kita belikan pelan selama 30 menit kemudian untuk evaluasinya kita kardiogenik outputnya dari eko tapi kalau misalkan di daerah tidak ada alat eko kita bisa melihat responnya setelah pasien itu kita berikan fluid challenge itu apakah terkandarahnya naik ataukah heart rate-nya menurun biasanya responnya seperti itu kalau di respon terhadap cairan terkandarahnya naik dan juga heart rate-nya mulai menurun terus kemudian tadi yang kita berikan jumlah cairannya itu dua cukup jelas jelas dokter oke kemudian mungkin pertanyaan terakhir iya dokter cukup jelas putus-putus ya halo dokter terakhir 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 Terima kasih.